Direktur utama PT Telekomunikasi Indonesia TBK atau Telkom Riri Andrian Syah mengatakan para operator telekomunikasi di tanah air saat ini berharap ada insentif dari pemerintah. Hal itu agar perusahaan dapat meningkatkan layanan dan kebutuhan internet bagi masyarakat di tengah pandemi virus corona. Riri menjelaskan dalam situasi saat ini di industri telekomunikasi paling jarang diberikan insentif. Menurut Riri, pihaknya berharap dapat melalui fase yang berat saat ini dengan tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga tetap meningkatkan telekomunikasi dengan baik. Riri menyatakan telekomunikasi yang baik itu harus memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah harga layanan harus terjangkau. Kedua, pelaku dan industri-nya juga harus berkelanjutan atau sustainable. Dan ketiga adalah merata. Maka dari itu para operator seluler berharap ada bentuk ringanan saat kondisi pandemi berlangsung. Selain itu industri telekomunikasi juga butuh dukungan berupa kebijakan bantuan dari pemerintah daerah.